Yang tidak bisa memahang dan melihat kami maaf-maaf Yang di depan silahkan untuk duduk Bapak, kota yang terus tumbuh menjadi kota terbaik di Indonesia Membangunan cinta terkut, terus dilakukan di samping penggunaan sumber daya manusia Yang berahat dalam kegembiraan diri keinginan dan kekepuan Dengan juta kebutuhan kota yang mendapatkan 1,3 juta jiwa Dan mayoritas di dalamnya beragama Islam Pemenuhan kebutuhan sarana ibadah dipandang sangat penting Hal inilah yang mendorong pemerintah kota Bata Untuk membangun masjid dengan skala besar Dan mampu memberikan kenyamanan bagi umat Islam untuk beribadah Pada tahun 2014, melalui gagasan Muhammad Rudi Dimulailah perencanaan desain pembangunan masjid Agung Batang di Batu Aji Allahu Akbar Tahun 2017, dibawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Batang Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad Dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman antara pemerintah kota Batang Dan DPRD kota Batang mengenai penganggaran pembangunan masjid Agung Batang Dengan sistem tahun jamak sampai dengan tahun 2019 Insya Allah, pada hari ini, Minggu 30 April 2017 Dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan masjid Agung Batang di Batu Aji Masjid Agung Batang yang diberi nama Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah Terletak di kelurahan Tanjung Uncang, kejamatan Batu Aji Masjid ini diperkirakan mampu menampung sampai dengan 18.563 jamak Dengan momentum peletakan batu pertama pembangunan masjid Agung Batang Di Batu Aji ini Insya Allah, menjadi penanda pembangunan rumah Allah Yang kita harapkan nantinya menjadi sarana beribadah yang nyaman Tempat berinteraksi sesama umat Dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat kota Batang Menuju Batang Dian Madani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih